Kodam 17 Cendrawasih menyiagakan 10 ribu lebih anggota TNI untuk mengemankan pemilihan umum. Pangdam 17 Cendrawasih, Maijen Ishak Pangemanan, memimpin gelar pasukan pengamanan pemilu di lapangan Makodam 17 Cendrawasih, Jayapura. 10 ribu anggota TNI berasal dari tiga matra, yakni Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Pangdam meminta seluruh anggota bertindak profesional dan mengantisipasi lima daerah rawan kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Apel gelar pengamanan pemilu tahun 2004 yang tinggal beberapa hari lagi. Tentunya kita berharap di sini pemilu ini berlangsung aman, damai, lancar semuanya ya. Sehingga penekanan saya kepada prajurit tadi agar semuanya mendukung pengamanan pemilu ini. Di mana kita membackup kepolisian dalam pengamanan ini. Sehingga apapun permasalahan yang di daerah, kita akan bantu backup apa yang sedang dilakukan oleh kepolisian. Berapa banyak pasukan yang disiapkan untuk keseluruhan Papua? Untuk keseluruhan Papua, kita untuk organik ya. Kita menyiapkan 4.579 organik, sedangkan Satgas kita ada 6.300. Ada penebalan khusus untuk lima wilayah atau lima kabupaten yang dianggap rawan? Sementara tidak, kita masih menggunakan pasukan yang ada di situ. Karena memang untuk daerah di Papua ini khususnya pegunungan. Untuk pegunungan tengah, itu hanya dua yang tidak sistem noken. Yang lainnya noken semua. Yang tidak sistem noken itu hanya Nabi Re dengan Mimika. Sedangkan yang di pegunungan juga hanya dua. Wamena dengan Yalimo. Sehingga yang lain itu sistem noken. Nah untuk Pilpres tentunya pasukan kami yang sudah tergelar, ini akan kita maksimalkan untuk mengamankan pemilu, membackup tugas-tugas atau apa yang sedang dilakukan oleh Kolda Papua. Pangdam juga mengingatkan anggota bertindak sesuai prosedur, menjaga solidaritas dan memegang teguh netralitas TNI. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua.